Oke lanjut lagi temen-temen di Satisfactory Jadi sebelumnya kita udah beralih ke call generator ya Dan baru gue bikin 2 Tapi tenang gue udah grinding dan jadilah 12 temen-temen Jadi kayak gini Tuh ada 2 platform ya Kalau gak salah ini kurang lebih menghasilkan 900 guys Sebentar sebentar kita cek ya Nih aku udah punya ini nih ya Aku udah punya mobil, traktor Nah 900 guys Jadi biomass yang kemarin Itu udah gue musnahkan ya Nanti kita kesana kita balik Nih minernya ada 4 ya 1, 2, 3, dan 4 Jadi 2 miner ini harus bergabung temen-temen Kalau yang ini kan satu-satu nih Untuk yang bagian ini bisa disupply sama yang ini Terus yang itu Sama yang ujung Nanti masih bisa diekspansi lagi ya Atau kalian pengen liat dari dekat Boleh deh Gue tunjukin dari dekat ya Kita langsung terjun aja dari sini Tuh bentuknya ya Gak jauh kayak kemarin Aku cuma perbaikin bagian bawah guys Kalian liat ya Warnanya udah berubah nih Jadi aku udah mengubah semua warnanya menjadi putih Merah pink sedikit kayak gini Nah pipanya lebih rapi nih Sekarang gue taruh di tengah ya Kemarin kan dari samping Nih ngarah kesini Itu jelek ternyata guys Bending tengah kayak gini nih Di combine menjadi satu Dua miner Extractor ya Dua extractor water Digabung menjadi satu Dan dialirkan ke atas Yang ujung sana sama ya Gak ada yang beda Gini semua temen-temen Nih tangganya pun jadi warna pink guys Oke oke Kita balik ya Karena power kita udah aman Sekarang gini guys Kita harus mulai unlock blueprint ya Biar nanti ngebangunnya lebih rapi Nah ngomongin blueprint Kita pulang dulu Gue pengen tunjukin sesuatu Kita pulang dulu Aku sambil ambil call ya Karena supply untuk powernya Si tractor ini dari coal Nanti kalau udah ada blueprint guys Ini banyak banget nih Project yang pengen gue coba ya Kalian perhatikan tuh Di pinggir-pinggir Laut tuh Ada kayak semacam platform Aku pengen bikin jalan nanti guys Jadi kita gak perlu lewat ini ya Lewat tibukin Muter gitu-gitu Mending dari ini Dari laut tuh Enak Lurus aja Jalurnya gue taruh di deket ini Di deket tambang Tambang Limestone Coba-coba Kita kesana dulu ya Kita menuju tambang limestone Kalau gak salah Di sekitar sini Nah tuh tuh udah keliatan tuh Dari sini aja nih Tuh tuh Ada platform kan Nanti rencananya itu Bakal menjadi jalan guys Sampai ke tempatnya Call generator Di sana ya Di ujung sana ya Nih dari deket nih Pas banget ya Disini ada jalan yang bisa dilalui gitu Jadi yaudah gue taruh jalan guys Nah disini Kalian liat gak ada lagi Biomess Gue tadi nabrak apa ya Dapat achievement Kocak Gak ada lagi guys Biomess guys Dan untuk semuanya ya Semuanya jadi warna putih Merah Pink Warnanya jadi Kayak gitu semua guys Udah gue pari kesini ya Gue tadi pengen nunjukin apa Gini Setelah ini kita bakal Mencoba Unlock tier baru ya Untuk Bahan blueprint Jadi sebelum ke blueprint Aku udah coba-coba nih Nih liat nih Ini apa Smelter temen-temen Smelternya unik nih Biasanya kayak gini ya Biasanya kita taruh kayak gini Ini ada splitternya Terus ada merger ya Untung ngegabungin Ini gue coba bikin dia lebih Compact temen-temen Nih liat nih Ada conveyor Jadi splitternya di atas semua tuh Splitternya di atas Sampai ujung ya Sebelasannya juga sama tuh Di tengahnya merger Nih Gue bikin kayak gini Nih Bergabung menjadi satu Kalian pengen liat dari atas Boleh Kita naik dulu Nah Jadilah kayak gitu 8 smelter Jadi dia Spacenya tuh Gak terlalu banyak guys Ditaruh di atas ya Gak manjang banget Cuma makan berapa kotak nih 1 2 3 Tuh Cuma 4 kotak Untuk 8 ya 4x4 ya Serang gak sih 4x4 1 2 3 4 4x4 nih 16 nih 16 kotak Ya ini masih coba-coba ya Nanti kalau udah ada blueprint Kita jadikan blueprint Tuh Sementara gue masukin ke sana aja ya Yo guys Sekarang kita mau ngapain Kita balik ke dahap dulu Kita akan mulai bikin Bahan untuk unlock tiernya Blueprint Yang mana Yang ini Tapi Kita perlu ini guys Steel beam Untuk dapat steel beam Kita perlu apa? Perlu bikin Steel ingot Artinya kita harus ke Sini Ya gak sih? Nih aku udah cukup ya Untuk rotor Oh kurang-kurang Nanti kita ambil Wire Kita kurang rotor sama modular frame Atau kita bikin modular frame dulu? Boleh lah ya Kita bikin yuk Kita belum ada modular frame guys Aku taruh depan sini lagi nih Ambil-ambil rotor Cek dulu yuk Ah betul Aku gak ada rotor Gak bisa ngebangun Ambil kupon boleh ya Kayaknya udah banyak nih Ini ada tempat nih Jadi aku pelan-pelan bakal unlock Item-item yang kayak gini ya Arsitektur gini guys Nanti untuk dekorasi Ambil ya Tuh banyak tuh Ini nih rotor Yang kita pelukan adalah rotor 73 Lumayan Coba ya Coba ya Kita akan lihat dulu bahannya apa bang Modular frame Wah udah punya semua guys 3 12 Nih iron rod 3 ya 3 tuh yang ini kan Ini menghasilkan 5 Menghasilkan 5 Oh Yaudah kita pakai yang ini dulu aja guys Yuk Simple ya Jadinya Tapi jadi spaghetti lagi nih Gak apa-apa Kita jadikan spaghetti aja dulu Sekalin aja ya Ketika udah ada blueprint Rapi-rapinya ketika ada blueprint Karena nanti mereka akan dibikin spesialisasi semua ya Kita copy Taruh Assembler Aku perlu iron rod Sama screw Nah iron rodnya dimana Disini ya Disini ya Aku harus pecahkan ya Splitter Nah kita naikin kesini nih Akhirnya kita menggunakan Ini ya Lurusan Taruh disitu satu lagi Nah gitu Jadi kamu naik kesini Atau kesini dulu Boleh deh Nah kayak gitu Bisa gak naik Bisa ya Tapi Curem sekali Gak apa-apa Ayo Nah Terus kayak gini kan Sementara aja ini Masuk Konekin Modular frame Berapa sih 2 per menit Waduh cuma 2 per menit guys 12 ya Kita bikin 2 yuk Bikin 2 yuk Aku cek dulu ya Produksi iron rod kita itu berapa Kita punya berapa nih 1 15 30 60 ya 60 60 Udah dipake disini Berapa 20 Sisa 40 Sisa 40 guys Artinya Bisa dong Bikin 2 lagi Bisa ya Bisa ya Bisa kok Oh berarti gini Nyamping ya Jangan kayak gini Nyamping aja Nyamping 1 2 Nah Disini untuk Apa Yang ini untuk Apa tadi Screw ya Eh bukan screw Apa sih guys Ini ya Ini nih Ini kan Bener kan Rains per plate Oke 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 Ini mau gak Mau ada yang di atas 1 Terus Blitter kayak gini Masuk Satu lagi Masuk Sini Yuk cepet guys Lurus gak Lurus ya Kamu Akan Masuk Sini Gak tau nih Lurus belum Lurus ya Lurus Oke udah mantep nih Tinggal kita alihkan ini Smart plotting Tidak diperlukan Dah kelar ini guys Guys taruh kayak gini ya Kita gunakan Prinsip yang Yang disana tuh Aku nanti Pengen bikin kayak gini sih Semuanya Mencoba desain baru Dia naikin dari mana Coba Jangan Jangan Bang Jangan kayak gitu Jelek Mending pake lift Aja Bener gak Lift ya Pake lift ya Improvisasi Masih aja guys Eh kok dia gak bisa ya Yaudah gini berarti Nah Demi menyelesaikan project blueprint nih Pilih Kita pilih Sudah masuk semua Jadi lumayan lah ya Berapa Berapa Dua Kali Dua Empat Empat permain nih guys Nanti bikin manual ya Biar cepet Apalagi ya Udah semua kan Aku tinggal Storage 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 Ini ada tiang guys Dabrak tiang nih Anggap aja Tiangnya di atas ya Anggap aja Tiangnya di atas Kedeketan sih ini Coba dulu Coba dulu Semoga bisa Bisa dong Bisa Nah Udah tuh Kita sekarang udah punya produksi Modular frame Empat per menit Yaudah Sekarang kita tinggal tunggu Sambil nunggu Kita bikin apa Bikin manual Gitu aja guys Produksi kita masih pas Pasan semua ya Ayo Dimana tadi Nah ini Ambil lagi yuk Aku udah punya Cukup banyak Udah punya 100 lebih Tinggal nge-crafting ini ya Berarti Modular frame ya Akhirnya Kita akan Menuju steel Temen-temen Produksi steel Guys Ini Kita perlu Korkur lagi Tuh Bener ya Kata si Si Eda Kita cari lagi Call Dimana Nah Disini guys Kayaknya kita bakal Gunakan Call yang ada disini Gimana Gimana Ada iron gak ya Semoga disana Ada iron guys Karena kita perlu Iron juga Untuk power Pasti aman ya Gak usah khawatir Kita baru Sekitar Empat Empat puluhan Nih Empat ratus lima puluh Nih Masih aman kok Aduh Ah bisa Wah Disana Belum ada Guys Adanya disini Gimana ya Atau kita harus Mendekat dulu Kesitu Kita coba ya Kita coba Mendekat kesana Untuk mem Aku belum sempat Tunjukin Kita udah Dapet dua kan Nah Satu lagi Ini guys Ada Caterium wire Sama iron wire Wire semua Nanti aja ya Nanti aja Traktor ku mana Hilang Traktornya hilang Masukin Ayo Kita menuju Ke lokasi Call kedua Hmm Kayaknya gue harus Jalan kaki guys Kenapa Karena aku harus Narik kabel Jalan kaki dulu ya Sementara Jalan kaki dulu yuk Oh ada Temen-temen nih Iron disini Coolnya disini Tadi nih Nah Aku juga menemukan Apa Kapal 400 900 Boleh lah Guys Ternyata gak cukup Jauh ya Kita pindahkan Ketengah sini nih Kalau bisa nih Tarik aja nanti Conveyor Eh ada musuh Ada musuh Ada musuh Banyak lagi musuhnya Satu lagi Satu lagi Wuuuh Hampir meninggal guys Jangan lupa Makan apa Makan berry Aku belum bikin Plur ini Plur river Yuk mana lagi yuk Nah yang kayak gini Gini guys Nanti kita harus bikin ini Dari Steel Dah udah kan Open yuk Satu lagi hard drive Kita temukan Langsung aja Taruh di meme Tuh scan Tuh scan Yuk yuk lanjut yuk Mana kabelku Lanjut lagi ya Ini kayaknya Di atas gunung deh Wah parah Ini kalau di atas gunung Aku harus ini Tarik ke Tanah lapang guys Ini sampai Gue melewatin Sungai-sungai ini Gapapa ya Sambil narik kabel ya Biasanya kan ada Kayak semacam Kapal yang perlu Listrik Nah ini iron guys Tuh Kita punya iron satu Disini Pure lagi Wah udah bagus banget ya Berarti tinggal call ya Tinggal call ya Callnya masih agak jauh Nah tuh 400 meter tuh Semoga aja Dia Enggak Di dalam Goa Wah di atas Kayaknya guys Kocak bener ini Kalau di atas Kita harus gunakan Tangga ini Nah Aduh nabrak ya Gak bisa guys Nabrak nabrak Mundurin lagi Mundurin lagi Cukup Cukup Tinggal loncat Jangan lupa Ini dinaikin Masih tinggi banget ya Guys Masih tinggi banget Coba scan lagi yuk Ah bener Kayaknya di atas ya Yaudah di atas yuk Tangga lagi ya Tangga sampai atas nih Bisa ini Intinya jangan sampai jatuh aja ini Kalau jatuh lagi kan Susah Pasti meninggal ini Kalau jatuh Nah udah guys Udah nyampe Baru bikin apa Bikin foundation Nah Kayak gini aja Sip Agak susah ya Kita bikin RAM Disini bisa gak Nah Ayo coal Ayo coal Oh betul Disini guys Coalnya guys Gimana kalau kita cari Iron yang deket sini nih Ada gak Kalau ada Mending disini Ah di bawah tadi ya Bener Yang pure 500 meter Kejauhan Yaudah Kalau gitu Aduh Bentar Bentar Kita bikinnya ke bawah ya Eh ini musuhnya beda guys Ada tanduk ini Wah meninggal ini kita Nah jatuh dia Susah ini mununya guys Nah harus diakilin Kayak gini nih Keras dia Ayo yuk Kita tarik ya Kita tarik kemana Kita tarik ke bawah Soalnya disini Gak ada iron yang deket Tuh Paling deket kesini Yaudah ya Kita tarik Turun ke bawah Mungkin ke tengah sini nih Oke oke Kita bikin disini Pabrik steel Let's go Langsung aja ya Eh dimana ini Wah tiang Nantilah ya tiang Lupa sorry Aku lupa Menarik tiang Mungkin satu Ini Apa tadi ya Pure ya Ah bener guys Pure Udah nih Aman nih Kalau udah pure Kita langsung aja Taruh Gak usah rapi dulu ya Disini Nih taruh aja dulu Mau langsung di overclock gak Nih aku bisa overclock Dua kali Set Menghasilkan 240 Convair kita aja Gak bisa guys Gak bisa sampe segitu Coba gue cek Ini 120 Mubazir ya Nih nih 120 Pas-pasan banget Tinggal kita tarik Dimana tempat aku itu tadi Oke disini Jangan lupa Listriknya Yaudah lah ya Gue bakal Ini dulu ya Turunkan dulu ya guys Ini agak tricky Tricky nih Nah kita harus Turun kesana tuh Kabelnya gak nyampe Kabelnya gak nyampe Sini boleh Situ Nah Nyampe tuh Kesitu ya Kabel udah terconnect guys Bentar lagi ini Bakal Bakal muncul kan Eh jung gak sih warnanya Jadi penasaran kan Tuh udah ijo Udah ijo Nuruninnya gimana Tenang Kita punya apa Kita punya conveyor Nah nanti turunin kayak gitu guys Tuh cuma dua kali ya Tarikan pertama Tarikan kedua Harusnya tarikan ketiga Kelar Tarikan ketiga Kelar ini Turun dia Bisa gak Aha Keempat guys ya Empat kali Harus empat kali Wah aku gak punya bahannya Ya Yaudah Kita pake Convoyer yang biasa ya Gue salah pilih Gue malah pilih yang ini Replace 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 Revan yuk Revan 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 Jadi ini cuma bisa Menghantarkan 60 ya 60 doang nih Yaudahlah Gapapa 60 dulu yuk Hasil Akhirnya Jadi kayak gini guys Sampai malam ya Gue narik Nih Tinggal Ikutin aja Jalur ini Gak terlalu jauh Turun Kesini Tuh Itu Adalah Iron Dan kombinasinya Bagus temen-temen Itu pure Ini juga pure Cocok ya Cocok banget nih Kita udah Mengalirkan Callnya Ini kita basmi dulu Oh iya Senjata guys Kita udah bisa upgrade loh Sebentar Sebentar Kita udah bisa upgrade Ini Lihat ya Lihat ya Nah Ada senobasher Kita bikin Satu lagi Gue lupa Ini kita upgrade dulu Tuh Sekarang udah Bener-bener Pedang Pedang listrik Udah kan Dimana dia Inventory Nah Pedang listrik nih Yuk Yuk Lanjut Yuk Kita sekarang Mau bikin ini kan Bikin Pondri Kalau gak salah Sebentar Kita cek dulu Wah Bahannya guys Mending balik dulu ya Balik dulu yuk Kita pecahkan ini dulu Abis ini kita balik Gue pengen pecahkan dulu Nah Baliknya cepet ya Karena kita sudah Menggunakan Traktor Fuelnya juga masih banyak Aman ya Kok tinggal ikutin Jalur ini Jalur kabel listrik ya Walaupun satu kilo Ini cepet ya Kita menggunakan Gendaran guys Ambil dulu Sambil looting Looting ya Lumayan kan Untuk overclock Wah Enak banget sekarang guys Aku gak perlu mikirin apa Mikirin biomass Gak perlu mikirin lagi ya Udah santuy Oke Nah ini nih Kesulitan ketika mau naik Coba ya kita cek Udah berapa Udah ratusan Sekalian kita ambil Apa yang diperlukan Oh gini Kita lihat dulu Gini aja nih Oh 45 Jadi untuk miner kita Yang disana itu kan 120 Jadi cuma bisa berapa 90 Tambah 45 Ini cuma bisa 2 Foundry jadinya guys Paling di overclock nanti Kita mulai dari Foundry nya 2 dulu deh Boleh Ambil dulu Mana lagi yang diperlukan Yang ini Ini dipecah Kesini semua ya Yaudah aku ambil dari sini Kita comot Dari sini guys Oke Udah semua kan Jangan lupa mungkin Ambil ini ya Untuk podation nih Untuk podation Ini Boleh Iron plate Boleh Concrete Nah Concrete kurang nih Ini kita buang Ini kita buang Aku gak perlu lagi Rumput Biomesh Kupon Jangan Ambil concrete dulu ya Hmm Kendaraanku disitu lagi Bikin lagi Bikin lagi Eh ini merah loh Temen temen Wah Disconnect Artinya dia Bener bener Kita kan ada Ini Ada biomesh kan Biomeshnya kan disini tuh Kemarin kan Nah ini gue hancurin Nah ini bener nih Tiangnya putus Tiangnya putus Ternyata disini Ayo ijo Udah Udah ijo Guys Balik lagi kesana Aku gak tandain lagi ya Dimana Fabric steel itu Eh btw Kita belum bikin ini loh guys Bikin quartz Iya loh Belum loh Wah kayaknya setelah ini Kita bikin Fabric quartz ya Setelah menyelesaikan Fabric steel Penting itu guys Untuk dekorasi ya Terutama Bikin kaca Pokoknya kaca-kacaan lah Bisa naik gak Gak bisa Yaudah Oke Kita mulai Kita mulai Temen-temen Dari apa Dari penesan ya Aku sekarang akan Menggunakan concrete Agak lebih ini aja ya Di mata ya Gak terlalu bikin Pusing Daripada penesan tuh Banyak garis-garisnya gitu guys Bikin Portable miner Satu Ini miner Nah bikinnya Simpel ya Sederhana aja Kedepan Kita bikin kedepan Sementara bikin kedepan Perlu berapa space nih Pondri Oh iya Berarti nyamping dong Nyamping kayak gini berarti ya Tuh Penggelam dia guys Ini sama nih Perlu 2 splitter ya Mundurin lagi Ini diputer Lalu lurus kah Nah Oke Ini langsung gue connectin ya Mana tiang Tiang Ini cadangan ya Cadangan 1 Steel inget Ini juga Steel inget Kita cepet aja guys Ini di atas Gini aja ya Atau mau disini nih Sejajar nih Kalo mau sejajar Boleh 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 Tapi dia dari Kiri Yaudah Nah Kayak gitu Baru kayak gini Kita rapikan sedikit ya Eh masih ada ininya loh Nah hilang dia Sip Taruh situ Kamu belok sini Langsung masuk Ini tinggal connectin Eh bukan gitu ya Bukan gitu ya Sorry Sorry Kita harus Kayak gini Kayak gini Kayak gitu Berarti Ini Udah connect Langsung gak sih Coba aja ya Gue gak tau Itu udah langsung Kurang Atau gak Masuk Nah Udah ini guys 120 per menit Kita masih menyisakan Berapa ya 90 nih Kurang 90 ya 30 lagi ya Bersisa 30 Lagi 30 iron 30 cool Ayo Jalan bang Aku masukin nih Biar cepet nih Tuh Gue supply manual Eh jangan sih Ini untuk Kendaraan ya Eh Hei Udah Guys Udah keluar guys Udah hijau Semuanya Merger Seperti biasa Kita Ngebangun Konstrukturnya Kemana Kesana Kesitu Kedepan Bebas aja lah ya Ini cuma sementara nih Gue pengen Unlock blueprintnya dulu nih Ketika blueprint udah jadi Kita bakal rompak semua guys Yuk yuk Konstruktur Nyamping kesana ya Nyamping Ada musuh Ada musuh Bentar Mana Mana Perasaan tadi ada simbol-simbol musuh Oh itu di atas Oh Di atas Udah naik dulu ya Gue basmi dulu nih Meresahkan Kita naikin dari sini guys Jadi tangga ya Nah Itu dia Jauh banget Ini dia Sumber masalahnya Oke Sip Bisa lanjut Kita bisa lanjut Aku pengen cek Kita harus bikin dua ini ya Berapa nih 60 Menghasilkan 15 60 menghasilkan 15 Kalian menghasilkan berapa 45 x 2 45 x 2 Eh ini callnya gak jalan guys Iya Gak konek Gak konek Gak konek Tadi kita supply manual ya Makanya dia jalan Nah Itu harusnya udah konek guys Nah Masuk Nah Masuk 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 Kita cuma punya 90 loh Gimana coba 60 x 15 Yang satunya 30 x 20 Nah pas banget nih Pas ya Cuma bisa dua guys Kasian sekali kita Cuma bisa dua doang Masuk Ini kita upgrade aja ya Nih Gue upgrade jadi yang level 2 Conveyor level 2 Oke guys Sudah Sudah Kita Bikinkan semua nih Ini untuk bikin pipa Ini untuk bikin Steel beam Warnanya udah hijau Udah hijau Kamu kenapa gak hijau Oh gak konek Guys Ini tetep gak bisa loh Karena kebalik Tidak sadar Kebalik Apa tadi Pipa ya Pipa ya Ayo Masuk yuk Harusnya masuk nih Nah Sip 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 Udah Kita tinggal bikin storage Masing-masing ya Masing-masing Akan ada storage nya Setelah ini kita bikin apa Aku mau bikin ini guys Quartz Kita cari quartz Jadi bahan-bahan dasarnya Kita lengkapin ya Masuk situ Masuk sini Gak lurus Keser lagi Kayak gini Oke Quartz dimana Petah-petah Lihat petah Wah Tetap aja jauh loh Parah ini guys Yaudah lah Yuk kesitu yuk Aku mau ngambil dulu ini Mana yang melayang-melayang ini Ada yang melayang guys Tuh Mobil kah Bekas mobil Oh iya Bekas mobil Bekas traktor ya Ini udah nih Gue tandain di petah ya Kita tandain di petah Gimana cara nandain Aku udah lupa guys Tandainnya itu gimana New map marker Sini kah Oh iya Oke gitu Select icon Kita tandain factory Bentuknya Oh ini Cocok ya factory ya Ada kok Ada kok Yaudah gitu dulu Ini adalah factory Namanya jangan lupa Still factory Jadi sementara pabrik ini Kita tinggalin aja guys Gue tinggal ngumpulin itu Nanti ketika Udah Banyak Gue unlock blueprint Hehehe Jadi next episode Kita udah bisa mulai Pake blueprint ya Kita akan mulai Pake blueprint Pelan-pelan kita rapikan guys Tenang-tenang Kita rapikan pelan-pelan Dari persimpangan ini 500 meter Gak terlalu jauh ya Oh iya Kita sambil mencari ini guys Sam ore Wah ternyata disini Banyak iron loh Jadi sebenarnya ya Kita kalau mau bikin Pabriknya Steel itu bisa disini loh Kita malah memilih tempat yang jauh ya Gak apa-apa deh Gak apa-apa Gak apa-apa Nah Ini gak bagus kombinasinya Kalau kita pake yang ini guys Ini pure Sedangkan Kool kita yang disana Itu cuma normal ya Malah ada yang impure Tetap worth it ya Kita ke tempat yang jauh Tuh aku menemukan lagi tuh Mercer spear Kita basmi dulu Oh 6-6-6 Ya Gue lupa Itu 6 kali tembak Eh ngebak guys ngebak Aku gak bisa midahin ini Nah Senjata baru Ambil lagi Kita akan mendengarkan suara-suara nih Nih gue sebarkan ya Oh kesana Kesana Kita disuruh Mencari dokter Katanya si Ada Ayo Ayo connect dong Nah Udah deket ya Tiang Tiang Oke tiangnya disini Gue taruh baik banget tadi Inilah kesulitan kita guys Loncat kesanapun sulit Set Nah bisa Eh lewat cuy Udah lewat ternyata Kita melewatkan Quartz yang paling deket Astaga Gue tadi ngeliat yang jauh malah ya Oh Kayaknya di bawah Guys Liat ya Nih nih Ini Ketika kuah maju Dia bakal berubah nih arahnya Tuh 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 Ke belakang kan Wah di bawah ya Nggak mungkin ke atas kan Aduh dimana tempat masuknya Kita harus terjun ke bawah Eh ada lagi tuh Nggak maulah itu banyak Banyak ijo-ijo Banyak ijo-ijo guys Racun Guys Liat Gue gak ketemu Di mana lokasinya Udah gue kelilingin Aku belum menemukan Dimana pintu masuk Goa Masa gue harus kelilingin Sampai ujung ini Oh Gue tau guys Liat Liat Nih Ini harus dipecahin Kayaknya ini nih Entrancenya Liat Jauh banget ya Quartznya tuh disini Aku menemukan tempat Masuk disini Wah Diledakin Berarti untuk quartz Belum bisa dong Kita beralih kemana Ke sulfur yuk Kita udah bisa kan sulfur Eh Belum bisa sulfur guys Eh Bentar Bentar Kita harus cari sulfur dulu ya Bongkahan sulfur nih Nih Aku sampai ke Ini loh Tempat call generator Kita cari sulfur dulu ya Dimana sulfur Ini gak bisa lewat sih Bisa gak Oh Bisa guys Oh gak bisa Nyangkut Nyangkut Kita cari sulfur dulu ya Beralih ke sulfur Karena dengan sulfur Nanti kita bisa bikin bom Aku masih punya ini sih Biofuel ya Nah Ini nih nih Hampir kelewat BTW disitu ada hard drive ya Kita ambil dulu Sulfur temen temen Belum di research aja kayaknya Betul Kita belum research ini sulfur Aduh gak ada wire ya Parah ini gak ada wire Balik aja yuk Itu hard drivenya nanti aja ya Oh ini nih nih Hard drive ketiga temen temen Dapat apa Dapat modular frame yang dari steel Sama iron alloy ingot Nanti ya nanti 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 aku tadi mau ngapain Mau menyekin Mau nyekin Nah ini sulfur Sulfur Kita beralih ke sulfur dulu ya guys Sip Kita skip Langsung kesini Gak bisa ya Nyekin dulu Nyekin dulu Oh Di deket kuart juga Ternyata ya sulfur Nah satu lagi mana Satu lagi mana Wah jauh jauh semua ya guys Yaudah sini aja yuk Sulfur yuk Fabrik senjata kita Nanti akan disana sih Berarti Nah itu dia guys Udah mau sampe Ternyata dibawah sini dia Tuh jalurnya Oh iya tiang Tiang Aduh tiang ini ya Kita belum ada tiang yang tinggi itu Taruh sini Bisa gak taruh atas sini Ah bisa tuh Ditaruh atas apa ini Jamur kah Situ Boleh Gitu aja guys Nih nih ya Sulfur Bener kan Jangan bilang itu Limestone Betul 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 Aman Sekarang kita punya tabang sulfur Kita cek mem dulu yuk Nah kita harus unlock unlock ya Sulfur Black powder Bener guys ini Nanti kesini ya Oh iya betul-betul Nanti ini nih yang penting Artinya bahan yang kurang itu cuma black powder doang Ini mestinya pake foundation yang 4 nih Nah biar setara ya Aha Gitu Kita nyamping kesini mungkin Bisa gue tebang gak ini Harusnya bisa sih Coba 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 Kita tebang yuk Tuh bisa tuh Wih udah malem Udah malem Sudah gelap temen-temen Mainer MK1 Gitu Konekin Ini apa Pure 60 60 itu pure kan Oh normal guys Normal Normal 60 itu normal ternyata Nah kita cuma perlu Mengumpulkan Sulfurnya Oke Masuk Biar cepet gini Nah Kita cepetkan ya Atau di overclock guys Biar cepet Biar cepet Sambil kita siapin ya Itu kayaknya perlu Call deh temen-temen Wah Artinya kayaknya untuk episode kali ini Kita gak bisa bikin Sampai bahan peledaknya Loh Iya gak Bener gak Coba ya Coba dulu nih Kita nambang manual dulu Perlu cuma 50 Oke Ambil dari sini Kita unlock Taruh sini aja deh Eh kok malah di atas Yaudah Gapapa Sulfur Tuh Black powder Oke kita lihat guys Production constructor harusnya Eh dimana guys Gak ada guys Assembler ya Assembler Oh Iya baru ingat Di assembler tuh Guys Perlu Koal Aduh Perlu koal Dia coba manual dulu ya Kita belum otomatis Koalnya harus gue tarik Sampai sini loh Jauh sekali Kenapa gak bisa Kepanjangan ya Manual ya Manual ya Manual dulu Manual dulu Manual dulu guys Set Masukin Taruh storage Storage Masukin Nah Ini dia Sekarang apalagi Yang bisa gue unlock Unlock dulu ya Ini Plastik Belum bisa Ini juga Bisa sih Bisa Kita kurang bahan doang Ini yang penting guys Oke target gue Di episode kali ini Kita unlock ini dulu ya Minimal unlock Aku perlu 50 Abis ini kita akan cek lagi Fabric steel Gimana Penghasilannya ya Belum berapa sih 50 guys Semoga cukup nih Supply manualnya ya 74 temen temen Cukup lah ya Untuk mencoba nih Artinya next episode Kita punya beberapa project Yang bisa diselesaikan guys Project senjata Tinggal narik Call ya Narik callnya kesitu Sama quartz tuh Yang penting Quartz ya Prioritas ya Tapi sementara Kita coba unlock yuk Balik lagi ke Fabric steel Jadi dimulai dari Fabric steel Kita akan balik lagi Kesana ya Kayu aja Gak apa-apa Untung bisa pake Kayu fuelnya ya Kita perlu call gak Nanti aja lah guys Nanti kita bakal Balik kesini kok Nah Liat tuh Kenapa itu warnanya Ada yang kuning guys Sempat kuning ya Mentok ya berarti ya Oh Kekurangan callnya Iya Iya Aku perlu ngecek ini sih Coba gue cek dulu Betul Kita masih menggunakan Conveyor yang Kapasitasnya 60 Masih bottleneck ya Temen-temen Nah Lumayan kan Banyak banget sudah Gimana yang satunya Lumayan Lumayan guys Ayo unlock yuk Lahir nih guys Gue bakal unlock Boom Nobelis Itu dia Temen-temen Hehehe Detonator and basic nobelis Unlocked Oke Kalo gitu Sampai sini dulu Gameplay Desire Factory Temen-temen Next episode ya Kemungkinan kita bakal bikin bom Terus bikin quartz Yang sempet tertunda Ya sama sulfur nih Kita lengkapin nanti ya Oh iya Sama satu lagi Kita bakal unlock apa Unlock blueprint Gitu temen-temen Sampai ketemu